Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din Walahalu ala kuwata illa billahi al-adhi al-azim Asyadu anna ilaha illallah wa hitabun al-sharikalah Wa asyadu anna muhammad an-abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sabihi Wa manwanah wa ma'ad Amin binti jamaah duhur Sekaligus ala umuridun Dan pasien yang ada di lingkungan Yang semoga selalu dalam Berhormat berhormat Inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sampai dengan siang hari ini Kita semuanya diberikan Banyak nikmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang nikmat iman Nikmat kesempatan Untuk bisa menghadiri Majelis Atau mendengarkan majelis yang Insya Allah penuh dengan berhormat ini Dan dalam kesempatan ini Kita akan bersama-sama Mengkaji Yang insya Allah bukan hal yang baru Sebatas untuk mengulang Apa yang jendengan semuanya sudah ketahui Judulnya yaitu Ma yajibu anal marin Ma yajibu anal marin Yaitu apa yang Menjadi kewajiban dari Orang-orang yang Sedang sakit Nah ini tentu saja Bukan ditujukan kepada yang sakit saja Tetapi juga untuk kita semuanya Dengan harapan Apabila kita Sehat Kita mengunjungi Atau kita yang Menyenguk Kita bisa memberikan Bimbingan Sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita Nah pertanyaannya apa Yang menjadi kewajiban Dari seseorang yang Sedang ditimpa Sakit Yang pertama Alal marin Ayyakdo bi'khodo illah Ya Menjadi kewajiban bagi Orang yang sedang sakit Adalah rido Rido terhadap Apa yang telah menjadi Ketentuan Allah Untuk dirinya Wa yasbiru ala qadarihi Dan bersabar Atas Takbir dari Allah SWT Berubah sakit itu Wa yusinu dhunna bi'rabbihi Dan tetap Berbasang yang baik Kepada Tuhannya Zalika khairullahu Itulah yang terbaik Ya Jadi rido Sakit itu adalah Bagaimana kita bersikap Ya Bagaimana kita Apa Menghadapi sakit itu Nah itu yang penting Sebagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi SAW Begitu menakjubkan Begitu mengagumkan Urusannya orang yang beriman itu Inna amrohukullahu khair Karena Segala Urusannya Ya Itu baik Kalau orang yang beriman Ada urusan apapun Ada masalah apapun Itu semuanya Baginya adalah khair Baginya baik saja Dan tidak ada yang bisa bersikap Begitu kecari orang yang beriman Hanya orang yang beriman Yang bisa menerima Menghadapi segala Permasalahan Segala periman itu Dengan Pandangan Ini adalah Baik Sehat Itu baik Diberikan Ganjaran Berupa sakit Juga baik Ya Kondisi sedang Apa namanya Diberikan kecukupan Baik Kondisi sedang Diuji dengan kekurangan Baik juga Ya Bagaimana bentuk baiknya Itu orang yang beriman itu In asobat busarro Syakar Kalau dia itu Mendapatkan Bagian berupa Hal-hal yang baik Yang menyenangkan Yang mengembirakan Maka dia bersyukur Alhamdulillah Suma Alhamdulillah Ya Fakana Khairallahu Maka mendapatkan Kenehmatan Ya Kebahagiaan di dunia ini Kemudian dia itu Bersyukur Itulah yang terbaik Wa'in asobat Buderro Dan Kalau dia ditimpa Sesuatu yang marah Kepada keburukan Hal yang negatif Ya Yang sempatnya menjadi Melemah Menjadi kurang baik Sobar Dia bersabar Dan Sabar Ketika itulah Fakana Khairallahu Maka itu Baik Jadi kalau bisa kita ringkas Nama sekalian Kehidupan kita ini Selang-seling Antara dua ini Entah syukur Entah sabar Syukur Sabar Syukur Sabar Hari ini Tidak tahu banyak-banyak Kita harus bersabar Atau banyak bersyukurnya Tetapi Tidak bisa lepas dari itu Kalau kita orang yang beriman Saat ini apa yang kita rasakan Kita merasa enak Alhamdulillah Kita merasa kurang enak Bersabar Apabila kita bisa menjaga Dua ini Sikap ini Sabar dan syukur Syukuran sabar ini Itulah sudah Masuk Di dalam kategori Ajaban Ambir Itu begitu menakjubkan Dan tidak ada Sikap yang lebih baik Daripada orang yang Mengalami dua hal yang berbeda Tadi itu Kecuali dengan Sabar dan syukur Tidak ada lagi Dari mana kita tahu Dari sabta Nabi Ajaban Ambir Begitu menakjubkan Begitu luar biasanya Orang Berman itu Dalam mensikapi sesuai Atau dengan kata lain Mas Kalian Hadis ini sama dengan Pesan kepada kita semuanya Agama itu Akan nampak fungsinya itu Bukan dari ilmunya semata Tetapi pada Cara mensikapi Masalah-masalah yang ada Di hadamannya Yang mahal dari Orang yang beragama Itu adalah Mensikapi sesuatu Karena sudah diberikan Ilmunya Diberikan Pegangannya Nah tinggal pada saat Kita menghadapi Yang menyenangkan Apa yang kita lakukan Ketika kita Ditimak musibah Apa yang kita lakukan Sikap kita bagaimana Nah itulah yang ditunggu-tunggu oleh Allah SWT Maka hidup adalah Ujian Kebaikan adalah Ujian Keburukan juga Berupakan Berupakan ujian Yang ditunggu-tunggu oleh Allah adalah Coba bagaimana Sikap kita ketika Diberikan Kebaikan Kita diberikan Keburukan Karena hidup adalah Berupakan Ujian Kemudian Rasulullah SAW Juga bersabda Janganlah kalian Janganlah seseorang Di atas kalian itu Meninggal dunia Kecuali Dalam keadaan Dalam keadaan Berperasaan Baik kepada Allah SWT Kira-kira Sulit apa-sulit Dalam keadaan Ditiba musibah Sampai dalam keadaan Meninggal dunia Kita tetap Posisinya Husnud dan Bila Berperasaan Baik kepada Allah Saya kasih Ilustrasinya Begini Saya kasih Gambarannya Begini Orang yang Meninggal itu Sudah sangat Banyak Setiap Ada yang Meninggal Di antara Orang yang Meninggal itu Yang mempunyai Keluarga Di antara Orang yang Masih hidup itu Jadi dengan Tanya itu Semuanya Pasti punya Kisah masing-masing Punya apa Punya cerita Punya hikmah Yang dia Tidak pernah Dia lupakan Dari meninggalnya Salah seorang Di antara Keluarganya Tetapi Kemampuan Memetai hikmah itu Ada yang cepat Ada yang Saat itu juga Dia bisa memetai hikmahnya Ada yang mungkin Sebulan Dia baru tahu hikmahnya Ada yang mungkin Setahun Beruliah hikmahnya Ada mungkin Belasan tahun Beruliah Atau hikmahnya Maksudnya hikmah Dalam arti apa Ada hal yang baik Yang Allah berikan Dengan Musibah yang Yang terjadi Nah karena Caratan sudah Sangat banyak Ya mas kan Maka sudah Jangan kita Ragu-ragu lagi Apapun yang terjadi Pada diri kita Pada keluarga kita Jangan sampai Kita lepas Untuk selalu Wah-wah Yusinudhan Nabilah Dalam keadaan Selalu berperangsa Baik Walaikum Ini masalah Minta Ini masalah Masalah Kekuatan karakter Ya Dan apabila Kau muslimin ya Itu mempunyai karakter Yang kayak begini Gua itu Luar biasa Itu sudah Khairul Umah sudah Di depan mata Kalau dalam kondisi Ketima musibah Tetap Wah-wah Yusinudhan Nabilah Dalam keadaan Berperangsa Baik Ketua Allah Ini dua hadis Ini diatakan oleh Imam Muslim Al-Bayhaji Dan Ahmad Itu yang pertama Nah jadi ini Meskipun Dengan Semua sudah Tahu Para bahasa Yang juga sudah Tahu Pasti harus Bersabar Ya Harus kemudian Berperangsa Baik Tepat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tetapi Memang harus Deringatkan Begini Ya Bahwa apa Karena ternyata Kalau kita buka Dalam ayat yang lainnya Dalam surat taubah Misalnya Allah berfirman Kul layyusibana Illamah Kata Allah Kul layyusibana Kata Allah Muhammad Sekali-kali Musibah Tidak akan Menipa Kami Kecuali Memang Sudah Ditentukan Oleh Allah Musibah Itu Untuk Kami Jadi Tidak Ada Satupun Musibah Yang Kita Terima Yang Menipa Kita Apakah Itu Sakit Apa Sakit Itu Parah Apakah Sakitnya Tidak Parah Itu Kecuali Ilamah Maka Kata Mokoh Lana Itu Sudah Ditentukan Begitu Tidak Ada Yang Keluar Dari Yang Ditentukan Oleh Allah Lantas Pertanyaannya Apa Kita Akan Mengatakan Allah Tidak Baik Kepada Manusia Kepada Kita Apa Iya Allah Tidak Berbuat Jahat Berbuat Burung Kepada Hap Tidak Mungkin Berarti Semua Yang Ditentukan Oleh Allah Itulah Yang Terbaik Untuk Hambang Yang Untuk Kita Berarti Apa Saatnya Kita Ber Kepada Kemudian Yang Kedua Apa Yang Kedua Bagi Kita Yang Sedang Kena Sakit Adalah Yang Bagi Anehi Ayyakuna Bainal Khaufi War Rajai Nah Di Antara Hikmah Dari Orang Yang Sakit Yang Ditumbuh Tumbuh Itu Adalah Apa Hendaknya Membangun Perasaan Dalam Diri Kita Itu Memadukan Dua Hal Yaitu Apa Antara Takut Dan Harap 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 Cemas Kalau Kita Sedang Sakit Takutnya Apa Khawatirnya Apa Ya Khafu Iqab Allah Ala Zunubih Yaitu Khawatir Kalau Ini Merupakan Hukuman Dari Allah Atas Apa Atas Dosa Dosa Kita Sebaik Baik Orang Yang Beriman Adalah Mengaku Banyak Dosa Apa Menyadari Mengakui Dosanya Sangat Banyak Daripada Kembalikannya Saya Tidak Pernah Merasa Dosa Sama Sekali Itu Bukan Sikap Yang Terbaik Bagi Orang Yang Beriman Orang Yang Beriman Yang Terbaik Adalah Mengakui Betapa Banyaknya Besarnya Dosa Yang Dia Lakukannya Selama Ini Dalasan Tahun Puluhan Tahun Nah Ini Yang Tertanam Ketika Kita Sakit Khawatir Dan Yang Kedua Wayar Jurrah Mata Rabbi Dan Berharap Atas turunnya Rahmat Dari Allah S.W.T Kasih Sayang Allah S.W.T Semoga Terlimbahkan Kepala Kita Yang Sedang Sakit Dua Ini Terus Datang Sini Berganti Oleh Karenanya Apa Kemudian Nanti Berikutnya Kita Dukungnya Dengan Lantas Apa Yang Perlu Kita Harapkan Ketika Kita Sedang Sakit Anan Nabiya S.W.T Dakhul Ala Syahabin Jadi Suatu Ketika Dilihatkan oleh Sahabat Al-S.W.T Malik Bahwa Nabi S.W.T Pernah Memasuki Bergunjung Ke Seorang Pemuda Yang Sedang Sakartul Maud Ada Pemuda Yang Akan Sudah Hampir Mati Maka Rasulullah Bertanya Apa Yang Kamu Dapati Pada Dirimu Saat Ini Maka Pemuda Itu Mengatakan Wallahi Rasulullah Inni Arjullah Wa Inni Akhafu Zulubi Ya Rasulullah Demi Allah Saatnya Aku Rasakan Aku Sungguh Sungguh Berharap Atas Rahmat Dari Allah S.W.T Dan Sungguh Aku Merasa Sangat Takut Akan Dosa Itu Yang Dirasakan Pemuda Itu Lantas Apa Jawaban Rasulullah Aku Rasulullah S.W.T La Yastami'ani Fi Kalbi Abdin Fi Misdihadal Wattani Mautini Illa A'toh Allah Mayarju Tidaklah Berkumpul Dalam hati Seorang Hamba Dua Hal Ini Yaitu Merasa Tak Merasa Berharap Kecuali Allah Akan Memberikan Apa Yang Diharapkan Dan Akan Mengamankan Melindungi Dia Dari Apa Yang Dia Khawatirkan Nah Ini Coba Jangan Sekarang Kita Renungkan Baik-baik Habis Ini Jadi Apa Yang Terjadi Ketika Orang Akan Meninggal Itu Rasulullah Pernah Berikan Contoh Seperti Ini Ditanya Apa Yang Aku Rasakan Yang Aku Rasakan Antara Takut Dan Haram Itulah Sikap Yang Terbaik Maka Allah Akan Memberikannya Diharapkan Dan Melindungi Si Sakit Itu Dari Yang Yang Ditakutkannya Yang Dikhawatirkan Ya Gitu Maka Ya Apalagi Kita Sedang Sakit Tentu Banyak Waktu Kita Untuk Merenung Ya Untuk Isopeksi Diri Ya Untuk Apa Mengevolasi Sediri Sejauh Ini Mungkin Apa Kesalahan Kesalahan Saya Apa Kehirapan Kehirapan Saya Apa Yang Sudah Saya Lakukan Mana Hal Yang Kurang Bagus Untuk Kita Ingat Untuk Mendatangkan Rasa Khawatir Kemudian Yang Tunturan Yang Ketiga Mas Kalian Separa Apapun Sakit Yang Kita Derita Sekali Lagi Separa Apapun Penyakit Yang Kita Derita Jangan Sekali Kali Kita Berharap Dimatikan Oleh Allah S.W.T Jangan Sekali Kali Kita Minta Untuk Dimatikan Oleh Allah S.W.T Karena Parahnya Sakit Yang Kita Derita Jangan Sekali Kali Kenapa Demikian Karena Ada Tuntunan Begini Ada Hadis Harikul Mufadil R. Bahwa Semuanya Rasulullah Bersabda Dakhadu Alihim Wa Abbasun Ammu Rasulullah S.W.T Yastaki Fatamanna Abbasun Al-Mautah Jadi Rasulullah Pernah Menjenguk Pamannya Yaitu Abbas Ibn Daktul Muttalib Kemudian Pada Waktu Itu Pamannya Mengeluhkan Sakitnya Ya Merasakan Sakitnya Begitu Berat Akhirnya Pamannya Itu Menginginkan Supaya Dimatikan Saja Oleh Allah S.W.T Ketika Mendengar Seperti Itu Maka Rasulullah Kemudian Bersabda Ya Amu Wae Pamanku La Tataman Nal Mautah Jangan Engkau Berharap Mati Fa Innaka Ingunta Muhsinan Ini alasannya Perlu kita Pahami Alasannya Apa Kenapa Kita Garang Untuk Minta Mati Maksinan Innaka Ingunta Muhsinan Seandainya Engkau Adalah Orang Yang Baik Fa Antu Akhir Atas Dan Ihsanan Ila Ihsanikan Maka Waktu Yang Allah Berikan Ya Kesempatan Yang Allah Berikan Kalau Engkau Selama Ini Adalah Orang Yang Baik Berarti Akan Bertambah Tambahlah Kebaikan Wa Ikum Tam Musiyan Tetapi Kalau Misalnya Islam Engkau Orang Yang Buruk Orang Yang Jahat Orang Yang Tidak Baik Maka Ini Kesempatan Bagimu Untuk Menghentikan Keburukanku Dikanti Dengan Kebaikan Dan Itu Itu Baik Tidak Maka Jangan Sekali Berharap Kepada Kepada Kematian Nah Ini Jelaskan Jadi Kita Ini Harus Paham Saat Ini Misalnya Kita Merasa Banyak Dosa Jangan Malah Minta Dima Tiga Rasul Mata Minta Diberikan Waktu Diberikan Kesempatan Untuk Perbaiki Diri Dan Bila Kita Adalah Orang Yang Selamat Berbuat Kebaikan Minta Diberikan Waktu Untuk Menambah Kebaikan Sebagai Tambahan Bekak Kita Menghadap Allah Oleh Karena Itulah Maka Kemudian Orang Yang Bunuh Diri Ini Berkelah Belakang Dengan Agidah Islam Berkelah Belakang Dengan Namanya Agama Apalagi Agama Islam Itu Pasti Berikan Harapan Bukan Mendorong Supaya Umatnya Membutuh Sasa Tidak Mungkin Masa Depan Walaupun Tinggal Sehari Tinggal Satu Jam Bahkan Itu Nilinya Sangat Mahal Bagi Orang Yang Beriman Kita Mungkin Masih Ingat Ada Subhadis Tentang Bagaimana Digambarkan Sesungguhnya Salah-salah Diantara Kalian Ada Yang Sepanjang Hidupnya Beramal Dengan Amalnya Surga Sampai Tidak Ada Jarak Antara Dia Dengan Surga Itu Kecuali Tinggal Satu Setah Satu Depas Tetapi Saat Itu Kemudian Dia Beramal Dengan Amalnya Alih Neraka Maka Dia Masuk Dalam Neraka Dan Sebaliknya Sungguh Ada Di Antara Kalian Manusia Yang Sepanjang Hidupnya Beramal Dengan Amalnya Alih Neraka Seolah Tidak Ada Jarak Antara Dia Dengan Neraka Tetapi Di Akhir Hidupnya Dia Beramal Dengan Amalnya Alih Surga Maka Dia Masuk Dalam Surgan Allah Maksudnya Berlaku Untuk Siapapun Kebar Kita Yang Sakit Siapakah Kita Selama Ini Yang Sedang Sakit Adakah Kita Orang Yang Baik Orang Yang Tidak Baik Orang Yang Mulia Orang Yang Jahat Itu Sumpahnya Dalam Agama Ini Tidak Ada Yang Menghalang Untuk Menanamkan Harapan Yang Besar Untuk Masa Depannya Meskipun Hanya Satu Jam Saja Setelah Itu Dia Meninggal Dunia Karena Apa Bagi Orang Yang Tidak Baik Berkesempatan Untuk Obat Bagi Orang Yang Baik Berkesempatan Untuk Menambah Kebaikannya Untuk Menhadap Kalau Misalnya Betul Tidak Kuat Dengan Penderitaan Dari Sakitnya Itu Maka Toleransinya Tidak Doa Saja Saat Kita Merasa Begitu Beratnya Termasuk Keluarga Juga Merasa Begitu Beratnya Menanggung Derita Dari Penyakitnya Itu Maka Maksimal Yang Bisa Yang Boleh Kita Lakukan Adalah Berdoa Doanya Apa Allahumma Ahyini Maganatil Hayatul Khairalli Ya Allah Hidupkanlah Aku Seandainya Hidup Itu Baik Bagiku Watawafani Ila Kanal Wafatu Khairalli Dan Matikanlah Aku Apabila Kemajak Itu Baik Bagi Hanya Itu Yang Boleh Kita Lakukan Kalau Kita Merasa Begitu Berat Penderitaannya Berkepanjangannya Yang Begitu Beratnya Yang Kita Berita Maka Maksimal Yang Boleh Kita Berdoa Berdoanya Karena Kita Tidak Tahu Ini Ada Hikmah Apa Maka Ya Allah Kalau Misalnya Dengan Cobaan Seperti Ini Tambah Waktu Hidup Saya Ini Baik Maka Hidupkan Aku Tetapi Kalau Ternyata Yang Terbaik Itu Mati Sekarang Ini Maka Mati Itu Tetapi Kalau Keada Alasan Sampai Bahkan Karena Keputus Asaan Itu Yang Dilarang Mulai Pada Asa Makin Saya Kira Karena Masti Banyak Tentunya Cukup Ya Nanti Bisa Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Ini Pembahasannya Ipo Pajak Tidak Bisa Kita Masih Banyak Apa Menjadi Kewajiban Bagi Orang Yang Sakit Semoga Bisa Ditar Badan Keputus Yang Lain Tetapi Kadang Kali Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Bersilang Pidu Kalau Bapak Tunggu Kalau Tunggu Kalau Tidak Ada Ya Kita Kita Cukup Bagi Sini Baik Kali Kita Anjirin Dengan Doha Bapak 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak 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 Terima kasih.